Pemirsa warga Jember Jawa Timur resah karena teror tuyul yang kerap mengambil uang warga. Iya bahkan karena geram, para pemuda memasang spanduk peringatan agar waspada terhadap keberadaan tuyul. Warga desa Duguh Mencek, kecamatan Sukorambi, Jember Jawa Timur, digegerkan dengan isu kemunculan tuyul sebab warga kehilangan uang. Kejadian kehilangan uang diderita pemilik warung dan toko. Warga bahkan memasang spanduk waspada tuyul di sekitar lingkungan permukiman. Salah satu korban terpaksa mengganti uang milik warga sebesar 50 ribu rupiah dan 100 ribu rupiah yang dikelolanya karena hilang secara misterius. Ya takut pak kalau ada uang nanti hilang gak belanja saya pak. Lama udah pak. Saya yang sering hilang. Yang sering hilang. Oh putih, hilang. Uangnya orang lah dia pak? Aduh. Yang tiap hari. Yang tiap hari. Yang tiap hari. Berapa pak? Ilang berapa pak? Ya satu harinya tuh hilang 100 ribu rupiah. Memang ada beberapa warga itu yang merasa kehilangan uang. 100, ada yang 50 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu. Cuman kekasihan itu diambil sama tuyul ini kan juga belum. Warga pun diimbau waspada meski teror tuyul ini belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebagai alternatif warga bisa menyimpan uangnya di bank. Sementara polisi meminta warga untuk mencopot banner waspada tuyul tersebut agar tidak meresahkan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, Anyus melaporkan.